ayahnya marah banget sama Chisoo gara-gara itu Chisoo bilang dia nggak mau kuliah di luar negeri dan nggak mau warisin perusahaan ayahnya terus ninggalin rumah deh siangkin langsung ngejar Chisoo Chisoo ke taman buat nenangin diri siangkin bilang nyemangatin gitu kalau Chisoo harus ngelakuin apa yang buat dirinya sendiri seneng dan dia bakal ada buat Chisoo terus Chisoo bilang terima kasih karena keberadaan siangkin ya lumayan menyenangkan ciee setelah itu Chisoo mutusin untuk pindah dari rumah dan milih lanjutin kuliah sesuai yang dia mau Chisoo sama siangkin sama-sama masuk di kampus dunan seperti biasa Chisoo masuk dengan nilai paling tinggi sedangkan siangkin masih di jurusan yang nggak terkenal temennya bilang ini mah sama aja sekolah SMA dunan di kelas F inget Ajin kan dia jadi koki dong di kampus dunan itu terus orang-orang udah lama nih nggak denger berita tentang Chisoo siangkin pun juga udah lama nggak ketemu karena Chisoo nggak pernah pulang tiba-tiba di akun fanbase ngasih info kalau Chisoo kerja jadi asisten dokter hewan siangkin langsung nyamperin ke tempat kerjanya buat nyari tahu kabarnya Chisoo siangkin ikutin kegiatan Chisoo sampai pulang kerja pas Chisoo udah pulang nggak taunya dia bareng dong pulangnya sama Syahui terus Syahui diajak masuk ke apartemennya Chisoo pikiran siangkin udah kemana-mana pasti itu di hari Valentine siangkin ngajak jalan Ajin buat ngikutin Chisoo sama Syahui kayak ngelilingin hutan-hutan eh tiba-tiba hujan nggak taunya Ajin nggak sengaja nganain tombol penyemprot tanaman gitu dan disitu ketahuan sama Chisoo kalau mereka ngikutin syangkin langsung salting terus Syahui nyuruh Ajin sama Syangkin buat foto berdua mereka pose-pose tuh Chisoo mukanya kelihatan bete dikit sih nah pas Chisoo ngajak Syahui buat foto bareng juga menurutku cuman buat manas-manasin syangkin aja sih hmm kelihatan ya nggak mau kalahnya ada kejadian lucu nih mereka mau jalan-jalan naik angkong kayak bec kalau di Indonesia itu kayak beca bermotor kali ya Ajin nyuruh supirnya kalau ceweknya udah naik langsung jalan kenceng jangan nengok ke belakang lagi sepakat tuh mereka pas yang cewek naik yang dikira itu syangkin langsung ngebut itu angkongnya terus dilihat nggak taunya naik itu Syahui bukan syangkin karena si supir udah diperingatin supaya nggak berhenti dan nggak ngeliat ke belakang ya udah makin ngebut lah itu angkongnya Chisoo sama Syangkin jadi ketinggalan berdua deh mereka jalan-jalan lagi naik perahu sambil cerita-cerita ah romantis banget mau jadi syangkin eh tiba-tiba lagi mereka ngobrol syangkin mau jatuh ke danau pas ditolongin sama Chisoo akhirnya mereka sama-sama jatuh udah kuyup tuh dua-duanya Chisoo mutusin untuk nginep di hotel di kamar Syangkin mau ngegodain Chisoo dengan bilang lampu kamarnya mati dan ketahuan dong kalau lampunya sengaja dikendorin sama Syangkin biar suasananya romantis terus Chisoo bilang diem disini aku mau keluar Syangkin ngira Chisoo mau ninggalin dia keluar kamar nyari Chisoo nggak taunya Chisoo cuma mau nyari makanan doang mana hujan kan balik deh mereka ke kamar jalan sambil dipeluk astaga gemesnya besokan paginya Chisoo bangun duluan terus ngeliatin Syangkin lagi tidur dicium dong dan bilang ini hadiah hari valentine buat kamu ah elah ke uan bertubi-tubi nih mah tapi Syangkin pikir itu cuma mimpi aja lucu banget eh tiba-tiba Chisoo dapat kabar kalau ayahnya masuk rumah sakit langsung deh mereka cepet-cepet ke rumah sakit sampai di rumah sakit ayahnya Syangkin ngejelasin kalau sejak Chisoo ninggalin rumah keadaan dan ayahnya emang kurang baik disuruh ke dokter tapi nolak terus dan asisten ayahnya Chisoo ngejelasin juga kalau perusahaan Penta punya keluarga mereka lagi ngalamin krisis keuangan para pemegang saham juga ngadain rapat luar biasa Chisoo bilang aku akan ke kantor untuk meriksa keadaan dia mutusin untuk nurusin perusahaan ayahnya lagi Syangkin ngeliat Chisoo lagi ngomong sama Syahui dan Syahui bilang akan nyediain dokter terbaik untuk nanganin ayahnya Chisoo mulai dari situ Chisoo sama Syahui makin deket dan Chisoo nyoba untuk memperbaiki keadaan perusahaan Chisoo ngeliat kondisi ayahnya kayak ngerasa bersalah banget Syangkin Chisoo sibuk dia sampai nggak nganggep Syangkin tuh ada Syangkin dicuekin senduk ayah Syangkin bilang kalau mereka harus pindah dari rumah itu dan udah dapet rumah yang nyaman ayahnya juga bilang mereka harus pergi dengan perasaan yang nyaman juga ayahnya tahu kalau Syangkin lagi patah hati pengertian banget ya ayahnya di rumah sakit ayah Chisoo keadaannya jauh lebih baik nanya ke Chisoo ada apa antara kamu sama Syahui Chisoo jawab aku mau nikah sama Syahui dengan begitu perusahaan kita bakal selamat tapi di luar dari itu aku baru nyadarin kalau Syahui juga sangat menyenangkan ayahnya bilang Chisoo apapun yang dikatakan direktur eksekutif ke kamu kamu harus nikah sama orang yang kamu cintai lagi ngomong kayak gitu Syangkin tiba-tiba masuk sekalian mau pamitan sama keluarga Chisoo Chisoo ngajak Syangkin keluar terus Syangkin nanya gimana kabar Syahui Chisoo kesel dia bilang kenapa kamu gak nanyain apa aku kencan sama Syahui dimana perasaan aku ke dia apa aku suka sama Syahui tapi Syangkin tetep gak nanyain itu dong soalnya dia tahu pasti bakal jauh lebih pedih kalau kenyataan itu keluar dari mulutnya Chisoo Chisoo malah bilang aku bakal tunangan sama Syahui Syangkin ya jawabnya pura-pura bahagia dia bilang aku mendoakan kalian terus dia bilang lagi impian hidup aku adalah sama kamu tapi aku tahu sekarang saatnya untuk nyerah abis ngomong gitu Syangkin balik badan ninggalin Chisoo eh dipanggil sama Chisoo dan bilang Syangkin aku suka sama kamu apa kamu nyerah gitu aja terus dijawab lah sama Syangkin iya aku suka sama kamu 3 tahun lebih bukannya itu kayak orang bodoh astaga sedih Syangkin tuh nyerah beneran disitu beberapa bulan kemudian Syangkin kayak lagi magang di jadi perawat tapi dia ngerasa kehilangan arah walaupun tetep ya kan nyari tahu keadaan Chisoo lewat akun fanbase itu muncul di berita untuk pertama kalinya kalau Chisoo sama Syahui tunangan beneran terus dia dapat notifikasi dari akun realnya Chisoo kalau Chisoo mau ngisi ceramah di SM Adunan Syangkin yang tahu langsung lari ke SM Adunan sampai di sana dia diem-diem ke aula pertemuan tapi ya kok sepi pada kemana penonton yang lain tiba-tiba di aula itu ada Chisoo Syangkin terus beralesan kalau dia cuma keliling-keliling doang karena lagi gak ada mata kuliah Syangkin tetep deg-degan tiap ngeliat Chisoo Chisoo nanya gimana kabarnya terus cerita kalau dia ikut tes ujian masuk fakultas kedokteran setelah Syangkin pergi karena ayahnya ngeliat kegigihan Chisoo jadi ayahnya ngedukung Chisoo untuk sekolah apa yang dia mau nasib perusahaan nanti akan diterusin sama adeknya kalau adeknya udah gedean dikit dan itu emang cita-cita adeknya gak dipaksa sedikitpun Syangkin nanya kamu mau bahas topik apa hari ini Chisoo nanya balik loh kamu gak tahu dia cuma bilang aku lupa yaudah Chisoo siap-siap mau ngisi acaranya tuh padahal penontonnya gak ada cuma Syangkin doang pas Chisoo mau ke belakang panggung Syangkin nekati nanya apa hubungan kamu sama Syahui baik-baik aja tau gak Chisoo jawab apa dia bilang aku sama dia udah lama gak sama-sama hmmm seneng ada kesempatan lagi terus Syangkin nelfon adeknya Chisoo nanyain siapa pacar barunya Chisoo adeknya bilang gak ada Chisoo juga udah lama banget gak posting apapun di akunnya jadi adeknya nyimpulin mungkin postingan kakakku cuman khusus ditujukan sama orang tertentu aja eh gak lama adeknya bilang kayaknya aku tahu siapa cewek barunya Chisoo dia baru posting sesuatu nih di akunnya Chisoo posting hitung-hitungan nama Chisoo sama Syangkin yang dulu banget dibuat sama Syangkin Syangkin kaget tiba-tiba Chisoo naik ke atas panggung terus bilang kali kedua kita ketemu aku sedang berpidato lalu datang untuk pengakuan cinta surat itu adalah surat yang paling gak bisa dijelaskan yang pernah aku terima lalu keluarlah flashback-flashback mereka gemes-gemes banget Ujungnya Chisoo bilang Syangkin orang yang kamu cintai itu aku jadi jangan bilang nyerah dan jangan suka sama orang lain di kehidupan ini kamu harus selalu cinta sama aku jadi ayo kita nikah Astaga Dragon mau 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 dipeluk dong terus ciuman happy akhirnya mereka beneran nikah swear happy banget ini endingnya yeay udah kelar deh spoilernya yang kali ini lihat kan pemainnya tuh favorit aku semua terus gemes happy ending oke deh sekian dulu ya videonya sampai di spoiler aku berikutnya sehat terus kalian bye